Lantas mereka melanjutkan perkataannya Dulu di dunia kami tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul Karena yang menyebabkan tidak taat Allah dan tidak taat Rasul itu adalah Kami mentaati pemimpin kami Orang-orang yang kita anut Yang mereka itu Mereka menyesatkan kami dari sirat al-mustaqim ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedangkan selain Allah Itu Toat kepada mereka tergantung kepada Allah SWT Hulih toat kepada yang lainnya Dengan syarat Toat kepada Allah Menjadi barometernya Allah turunkan Allah perintahkan kepada manusia Agar Toat kepadanya Agar selalu beribadah Mengabdi kepada Allah SWT Karena Balasannya adalah surga Sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa Ayat yang ke-13 Tilkah hududullah Itulah aturan-aturan Allah Wami yuta'illahu wa rasulahu Yudukhil hujannati tajri Min tahdial anharu khalidina fiha Wadhalikal fawzul azim Barang siapa yang toat kepada Allah dan Rasulnya Pasti Allah akan memasukkan dia ke dalam surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai-sungai Yang mereka kekal di dalam surga tersebut Wadhalikal fawzul azim Itulah keutamaan yang nyata Itulah kebahagiaan yang sebenarnya Jadi balasan untuk orang yang toat kepada Allah Jelas surganya Allah SWT Dan kekal di dalamnya Ada pun sebaliknya Bila mana ada orang yang tidak mau toat kepada Allah Balasannya adalah neraka Sebagaimana ayat yang selanjutnya Dari surat An-Nisa juga Disebutkan Barang siapa yang maksiatik Allah dan Rasulnya Maksudnya tidak mau toat Bahkan melanggar had-hadnya Aturan-aturan Allah Pasti Allah akan masukkan ke dalam neraka Yang mereka akan kekal di dalamnya Dan bagi mereka adab yang pedih Tinggal kita pilih Jadi orang yang taat kepada Allah Atau malah memaksiatinya Kalau kita taat kepada Allah Akan masuk ke dalam surganya Ada pun bila mana kita memaksiati Allah Maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam Intinya Dari ayat-ayat tersebut sudah jelas semua Kita sudah tahu bahwa Balasan untuk orang yang taat surga Untuk orang yang maksiat Itu adalah nerakanya Allah Selain itu Selain itu Berkaitan dengan taat Berkaitan dengan taat kepada Allah Kepada Rasulullah Ayatnya jelas Ada pun taat kepada manusia yang lain Selain Rasulullah Itu ada syaratnya Sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa juga Pada ayat 59 Ya ayuhalladina amanu Wahi orang-orang yang beriman Ati Allah Wa atiur rasul Taatilah Allah Dan taatilah rasul Wa ulil amri minkum Dan pemimpin kalian Sering saya sampaikan Berkaitan dengan ini Bahwa Bila mana kita Taat kepada Allah Itu ada Perintahnya secara mutlak Ada kata Ati Allah Begitu pula taat kepada Rasul Itu juga taatnya secara mutlak Tidak butuh penafsiran Tidak butuh penafsiran Tidak butuh Tidak ada perselisian disana Bahwa taat kepada Allah Dan Rasulnya Itu secara mutlak Semua perintah Allah Jalankan Semua larangan Allah Kita tinggalkan Begitu pula Begitu pula yang terjadi pada Taat kepada Rasulullah S.A.W Juga sama Disana kadang ada kata Atiur Perintah Untuk mentaati kepada Rasulullah S.A.W Perintah Rasulullah Jalankan Larangan Rasulullah Kita tinggalkan Beda Bila mana Membahas tentang Taat kepada Ulil Amri Taat kepada Pemimpin Itu Dengan syarat Bila mana Pemimpin tersebut Kita mentaatinya Itu sesuai Dengan Perintah Allah Kalau tidak sesuai Dengan perintah Allah Maka Kita tidak boleh Taat kepada Allah Kepada Ulil Amri Kepada pemimpin Yang ada Pada diri kita Selain itu Dari ayat ini Kita tahu bahwa Ulil Amri Itu harus jelas Maksudnya jelas Itu bagaimana Harus Membahas Tentang Keimanan Kepada Membahas Tentang Pemimpin tersebut Memimpin orang Yang beriman Dan untuk Orang beriman Tidak Semua pemimpin Itu harus Kita taati Jadi pemimpin Yang harus Kita taati Itu adalah Pemimpin yang Beriman kepada Allah Pemimpin yang Memimpin orang-orang Yang beriman Dan Peruntukannya Jadi dijadikan Pemimpin itu Untuk orang beriman Manfaatnya Untuk orang beriman Bila mana Pemimpin yang Tidak seperti itu Maka harus Dipilih dulu Mana yang Boleh kita Jalankan Mana yang Tidak Boleh kita Jalankan Bila mana Perintahnya Sesuai dengan Perintah Allah Maka kita Jalankan Tapi Bila mana Perintahnya Atau larangannya Itu tidak Sesuai yang Diajarkan oleh Rasulullah S.W Maka itu Harus kita Tinggalkan Jadi Seperti itulah Yang Seharusnya Kita Perhatikan Dan Yang Terakhir Yang terakhir Kenapa Kalau kita harus Pilih-pilih Untuk menaati Pemimpin Atau Kata lain Dari Al-Quran Itu adalah Ulil Amri Karena Disebutkan Dalam surat Al-Ahzab Ayat 66 Sampai 68 Bahwa Balasan Untuk Orang Yang Kaat Kepada Pemimpin Yang Menyalai Aturan Allah Itu Adalah Neraga Jahannam Yawmatukallabujuhum Finnah Di hari Dimana Manusia Dimana Orang-orang Orang-orang Kafir Itu Dibulat Balikkan Wajahnya Di Neraka Mereka Mengatakan Ya Laitanah Alangkah Inginnya Aku Alangkah Inginnya Kami Ata'an Allah Wa Ata'an Rasul Dulu Di dunia Pengen Kami Itu Adalah Ta'at Kepada Allah Ta'at Kepada Rasul Karena Balasannya Neraga Ini Lantas Mereka Melanjutkan Perkataannya Dulu Di dunia Kami Tidak Ta'at Kepada Allah Dan Tidak Ta'at Kepada Rasul Karena Yang Menyebabkan Tidak Ta'at Allah Dan Tidak Ta'at Rasul Itu Adalah Kami Menta'ati Pemimpin Dan Pemimpin Kami Orang Orang Yang Kita Anud Yang Mereka Itu Adellu Nassabil Mereka Menyesatkan Kami Dari Sirat Al-Mustakim Ini Rabbana Atihim Ti'afaini Minal Adabi Wal'an Humla'nan Gebirah Bahkan Karena Karena Mereka Diadab Dengan Sebab Mereka Menta'ati Pemimpin Yang Salah Maka Rakyatnya Pun Nanti Diakhir Minta Dilipat Gandakan Dosa Maaf Dilipat Gandakan Azab Untuk Pemimpin Pemimpin Yang Seperti Ini Intinya Kembali Lagi Dengan Ayat Dengan Ayat Ini Dari Surat Al-Azab Seharusnya Kita Berfikir Jangan Sampai Kita Salah Pilih Pemimpin Jangan Jangan Sampai Kita Salah Menta'ati Orang Jangan Sampai Kita Salah Menjalankan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Toat Kepada Pemimpin Itu Harus Bila Mana Toat Kepada Pemimpin Itu Tidak Menyalahi Perintah Allah Diizinkan Oleh Allah Untuk Menta'ati Pemimpin Itu Maka Kita Jalankan Bila Mana Tidak Maka Kita Tidak Boleh Menta'ati Pemimpin Pernah Suatu kali Saya Ditanyakan Berkaitan Dengan Bagaimana Bila Ada Pemimpin Yang Menghalangi Da'wah Islam Berarti Kita Harus Tinggalkan Pemimpin Tersebut Meskipun Ada Perintah Untuk Menta'ati Pemimpin Iya Tapi Bila Mana Pemimpin Itu Menghalangi Da'wah Islam Da'wah Amar Ma'ru Mungkar Maka Kita Harus Singkirkan Pemimpin Pemimpin Yang Seperti Ini Kita Harus Ikuti Siapapun Yang Sesuai Dengan Al-Quran Sesuai Dengan Al-Hadis Sesuai Dengan Aturan-aturan Yang Dilahandaki Oleh Allah Sesuai Dengan Perintah Allah Dan Menjauhi Larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampaikan Al-Quran Terima kasih.